Seorang pensiunan pejabat Mahkamah Agung ditangkap di Jimbaran, Badung, Bali oleh Kejaksaan Agung. Penangkapan diduga terkait perkara fonis bebas Ronald Tanur yang didakwa mengadiaya sang kekasih hingga tewas. Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Bali, Putu Eka Sabana, membenarkan penangkapan pensiunan pejabat Mahkamah Agung, Jebrana, Bali. Penangkapan dilakukan langsung oleh empat orang tim dari Kejaksaan Agung berkaitan dengan perkara fonis bebas Ronald Tanur. Selanjutnya tersangka dibawa ke Kejaksaan Tinggi Bali untuk menjalani pemeriksaan awal. Usai menjalani pemeriksaan maraton dari sore hingga malam, tersangka langsung diterbangkan ke Jakarta. Benar, di malam ada tim dari penyidik Kejaksaan Agung mengamankan, menangkap satu orang di sekitar daerah Jimbaran. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi, itu dilakukan pemeriksaan awal. Dan tadi pagi langsung dibawa ke Jakarta. Mengenai hasil pemeriksaan dan lain-lain itu menjadi keundangannya jagung ya. Nanti di menunggu kuspen kum aja.